Timnas Argentina U23 baru saja memastikan diri ambil bagian di Olimpiade 2024 Paris. Kepastian itu diperoleh usai tim Tenggo mengandaskan perlawanan timnas Brasil U23 dengan skor 1-0, Senin, 12 Februari 2024. Gol kemenangan Argentina dicetak oleh Luciano Gondo. Dengan hasil tersebut, Argentina finis di peringkat kedua klasemen final zona conmebol dengan raihan 5 poin. Itu sudah cukup buat Argentina mengamankan 1 dari 2 tiket ke Olimpiade 2024. Ada pun 1 tiket lainnya dikantongi Paraguay yang finis sebagai jawara grup dengan torehan 7 poin. Usai memastikan diri lolos, Javier Mascerano selaku pelatih Argentina U23 mengungkapkan bahwa dirinya berencana untuk mengundang sahabatnya, Lionel Messi, untuk berpartisipasi di Paris. Setiap tim memang diperbolehkan membawa maksimal 3 pemain senior di squadnya. Semua orang sudah mengetahui hubungan saya dengan Leo Messi, persahabatan yang saya miliki, kata Mascerano seperti dikutip bolasport.com dari ESPN. Pemain seperti dia mempunyai pintu terbuka untuk menemani kami di Olimpiade. Namun, semua tergantung pada dia dan komitmennya, imbuhnya. Jika benar bergabung dengan Argentina U23 di Olimpiade 2024, La Pulga berpeluang untuk menghadapi tim Nas Indonesia U23 Asuhan Shintayong. Tim Nas Indonesia sebenarnya mempunyai peluang untuk menghadapi Messi ketika menggelar lagauji coba bertajuk FIFA Match Day kontra Argentina di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Juni 2023 kemarin. Namun, Argentina batal diperkuat Messi karena sang mega bintang urung bertolak ke Indonesia usai tampil di Cina. Alasannya karena sang peraih 8 trofi Balon d'Or butuh liburan sebelum bergabung dengan Inter Miami. Namun, sebelum berpikir untuk menghadapi Messi, pasukan Shintayong harus lebih dulu lolos ke Olimpiade 2024. Syarat lolos ke Paris adalah dengan menempati tiga besar di Piala Asia U23. Turnamen tersebut akan digelar pada 15 April hingga 3 Mei 2024. Jika gagal menjadi tim tiga besar, Indonesia masih punya peluang merebut tiket lewat jalur playoff. Syarat tampil di babak playoff adalah menjadi tim peringkat 4. Nantinya, tim peringkat 4 Piala Asia U23 akan menghadapi tim peringkat Piala Afrika U23. Dari Afrika, sudah ada Gini yang menempati posisi 4. Itulah tadi berita terkini seputar dunia sepak bola. Jangan lupa untuk terus mengikuti perkembangan terbaru di dunia sepak bola dengan tetap subscribe channel ini, like, dan bagikan video ini kepada teman-teman kalian. Jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah dan beritahu kami tentang pendapat kalian mengenai berita-berita tadi. Terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video berita sepak bola berikutnya. Tetap semangat dan jadilah fan sepak bola sejati. Salam dari kami dan terima kasih banyak.